Presiden Jokowi-Dodo tidak akan merevisi target pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW sampai tahun 2019. Karena kapasitas sebesar itu sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi pemerintah. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Presiden Jokowi sudah memastikan tidak akan merevisi target pembangunan pembangkit sebesar 35.000 MW. Menurut Sudirman, saat ini sudah 20% konstruksi terbangun, baik pembangkit maupun transmisi. Sudirman optimistis 10.000 MW dari target 35.000 MW bisa selesai tahun ini. Selain itu tingkat penyelesaian dari 70% sisa proyek Fast Track Program juga sudah mencapai 80%. Tahun ini insya Allah minimal 10.000 akan terkontrak. Jadi IPP akan menandatangani perjanjian kerjasama, jual beli power kepada PLN. Jadi dari segi persiapan proyek sih rasanya kita cukup optimis. Begitupun financing, saya belum melihat ada kendala sampai hari ini. Dan kenapa begitu? Karena sebagian besar yang akan mulai adalah pembangkit listrik yang sudah... Anda menghasilkan News Update pukul 22 waktu Indonesia Barat bersama saya Rima Safira. Pemprov DKI Jakarta akan menerjunkan intel dari kepolisian lebih dulu sebelum melakukan penertiban pemukiman liar. Langkah itu dilakukan untuk memetakan persoalan dan memperkecil potensi kericuhan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama katakan penertiban pemukiman liar warga di kampung pulau yang menimbulkan bentrokan fisik menjadi bahan evaluasi Pemprov DKI Jakarta. Kedepannya untuk menghindari potensi kericuhan, Pemprov DKI akan lebih dulu menerjunkan intel untuk memetakan persoalan. Selain itu penertiban juga akan melibatkan personel gabungan TNI Polri, Satpo PP, dan Pemadam Kebakaran. Usai menertibkan kampung pulau, selanjutnya akan ditertibkan lokasi Bukit Dori dan Bidara Cina. Penertiban kedua pemukiman itu sangat penting untuk pembangunan Sodetan Kali Ciliwung. Nah itu model-model gitu, jadi mesti ada pengarahan, kita sudah minta Porda yang akan mimpin, akan masukkan intel dulu. Kita akan ada protopnya seperti waktu kita bereskan paman burung. Nah itu kita sampaikan, yang pasti Bidara Cina sama Bukit Dori harus kita bereskan untuk Sodetan sama untuk... Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerjunkan intel dari kepolisian sebelum melakukan penertiban pemukiman liar. Laka itu dilakukan untuk memetakan persoalan dan memperkecil potensi kericuhan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama mengatakan penertiban pemukiman liar warga di Kampung Pulau yang menimbulkan bentrokan fisik menjadi bahan evaluasi Pemprov DKI Jakarta. Kedepan untuk menghindari potensi kericuhan, Pemprov DKI akan lebih dulu menerjunkan intel untuk memetakan persoalan. Selain itu penertiban juga akan melibatkan personil gabungan TNI Polri, Satpol PP, dan Pemadam Kebakaran. Usai penertiban Kampung Pulau selanjutnya akan ditertibkan lokasi Bukit Dori dan Bidara Cina. Penertiban kedua pemukiman itu sangat penting untuk pembangunan Sodetan Kali Ciliwong. Nah itu model-model gitu, jadi mesti ada pengarahan, kita udah minta Korda yang akan mimpin, akan masukkan intel dulu, kita akan ada protopnya seperti waktu kita bereskan Taman Burung. Nah itu kita sampaikan, yang pasti Bidara Cina sama Bukit Dori harus kita bereskan untuk Sodetan sama untuk tutup. Anda menyimak News Update Berita 1, saya Carlos Michael, pemirsa Pemprov DKI akan terus merelokasi sejumlah kawasan pemukiman yang berada di Bantaran Kali Ciliwong. Oleh sebab itu, Pemprov DKI Jakarta akan terus membangun rusun untuk menampung warga yang terkena relokasi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK mengatakan Pemprov DKI akan membangun 50 ribu unit rusun. Ditargetkan pembangunan rusun tersebut akan rampung pada 2017. Menurut AHOK, rusun tersebut akan didukung dengan fasilitas lain, termasuk transportasi. Bahkan AHOK merencanakan menggratiskan ongkos transportasi bagi warga rusun yang memiliki gaji setara UMP. Anda menyaksikan News Update pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat, saya Cakri Miller. Setelah kampung pulau, Pemprov DKI Jakarta berencana akan merelokasi sejumlah bangunan di kawasan Bidara Cina dan Bukit Duri. Rencana relokasi itu dalam rangka pembangunan saluran Sodetan Kali Ciliwong. Terkait rencana tersebut, Pemprov DKI mempersiapkan rusun Nawaci Pinang Besar Selatan dan Pulau Gebang untuk relokasi warga. Namun, kapan relokasi dilakukan belum dipastikan karena masih menanti kesiapan rusun tempat tinggal pengganti. Pemerintah memastikan tidak akan memberikan uang ganti rugi bagi warga yang tinggal di tanah negara. Namun, jika ada yang memiliki sertifikat tempat tinggal, pemerintah akan membeli lahan yang sesuai dengan harga appraisal. Setelah kampung pulau, Pemprov DKI Jakarta berencana akan merelokasi sejumlah bangunan di kawasan Bidara Cina dan Bukit Duri. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita bergabung dengan reporter Pramadika Samudera yang sudah berada di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur. Prama, apakah sudah ada pemberitahuan dari Pemprov kepada warga terkait rencana relokasi itu? Prama? Ya, bersama informasi yang kami dapatkan melalui warga, memang sudah ada pemberitahuan sebelumnya dari Pemprov DKI Jakarta untuk upaya penggusuran atau relokasi warga yang berada di Bidara Cina ini untuk nantinya akan digunakan wilayah ini sebagai sodetana kali Ciliwung. Namun, meski demikian, nampaknya proses tersebut akan berjalan alot, Rudy, di mana warga saat ini telah melaporkan atau telah mengajukan upaya gugatan hukum ke pengadilan negeri Jakarta Timur terkait dengan adanya upaya relokasi dari Pemprov DKI Jakarta di depan sebelum pintu masuk ke kawasan Bidara Cina ini. Ada spanduk berukuran kurang lebih 2x6 meter yang bertuliskan bahwa warga setelah melaporkan atau telah menggugat proses atau upaya relokasi Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan kawasan mereka sebagai sodetana kali Ciliwung mereka menuntut ganti rugi yang sepadan dalam upaya pembongkaran dan juga relokasi tersebut, Rudy. Ya, lalu bagaimana dengan tanggapan warga sekitar terkait rencana relokasi yang akan dilakukan Pemprov, Rama? Ya, terkait tanggapan warga sekitar, saat ini telah bersama saya salah satu warga yang juga merupakan jurubicara warga Bidara Cina ini, ada Ibu Astriani. Selamat pagi, Ibu. Terkait dengan adanya upaya relokasi warga sendiri, saya melihat adanya spanduk gugatan hukum begitu ya. Sebenarnya apa sih yang digugat dari warga sendiri? Jadi kita meminta, ini sebenarnya ditepu setelah kita merasa tahapan negosiasi dan diskusi itu buntu ya dengan pemerintah. Kita merasa aspirasi kita nggak didengar, jadi kita mengajukan upaya hukum lewat pengadilan dan yang kita harapkan adalah ganti rugi. Kenapa kita meminta ganti rugi? Karena warga di sini merasa kami tidak menduduki tanah negara seperti yang disebutkan oleh pemerintah, kita punya bukti yang cukup otentik gitu ya. Dan akhirnya kami berpendapat bahwa saat sekarang ini yang terjadi sebenarnya adalah sengketa lahan, antara, bukan pemerintah loh, ini antara swasta sebenarnya karena pemerintah menyebutkan dari 9.000 meter persegi dalam amdal yang dibilang diperlukan untuk pembangunan inlet, itu sebagian besar disebutkan milik seseorang bernama Henki, yang kita nggak kenal Henki ini siapa. Sebagian kecilnya yang diklaim sebagai hak pakai Pemprov. Kedua-dua kepemilikan yang katanya sudah bersertifikat ini buat kita bermasalah, karena kita sudah hampir 70 tahun gitu ya, tinggal di sini secara turun-temurun. Kalau kita flashback tadi disebutkan bahwa meminta ganti rugi, apakah tidak ada ganti rugi dari Pemprov terkait dengan adanya relokasi? Enggak, karena terakhir kita audiensi dengan Pak Gubernur tanggal 5 Juni 2015, karena mereka mengklaim kita menyerobot tanah negara dan ada kepemilikan seseorang bernama Henki di sini, mereka bilang mereka nggak bisa ngasih ganti rugi, alternatifnya kayak kita disuruh tinggal di rusun gitu, itu pun kita belum sepakat gitu ya. Terus yang terakhir malah kita sudah dapat pemberitahuan untuk pengosongan dan pembongkaran, di dalamnya nggak disebutin lagi soal rusun, jadi seolah-olah kita disuruh keluar aja gitu sama pemerintah, itu kan sangat nggak adil. Ini kan sudah akan memasuki tahap pengadilan, sedang dalam proses, berarti sudah punya bukti-bukti yang cukup kuat gitu. Apa aja sih bukti-buktinya Bu? Alhamdulillah sudah ada, jadi sebagian warga kami itu ada yang punya sertifikat sampai hak milik gitu ya, lalu ada dokumen-dokumen lama milik warga yang memang bertempat tinggal di sini dari tahun 40-an, yang itu kita peroleh sebenarnya dari arsip, apa namanya, kementerian agraria juga, jadi kita merasa kita punya bukti otentik bahwa kita nggak menyerobot tanah negara gitu ya, kita nggak menyerobot tanah orang lain juga, dan buat kita jadinya ini untuk semoga bisa didengar sama Gubernur ya, sebenarnya sengketannya adalah hubungan hukumnya adalah, yang paling besar adalah antara warga dengan Henki, orang bernama Henki, kita nggak tahu ini. Dan yang menjadi pertanyaan buat kami ada hubungan hukum apa antara Henki dengan Pemprov, sehingga Pemprov menggunakan organ negara, menggunakan kelengkapan negara, untuk meminta kita keluar dari tempat tinggal yang sudah kita diami hampir 70 tahun itu gitu. Berarti warga nggak tahu ya kalau di 9.000 meter persegi ini, 8.000-nya punya Henki itu nggak ada yang tahu? Kita nggak tahu bahwa ada sertifikat hak milik yang bernak atas nama orang yang namanya Henki, itu keluar tahun 1976, kita juga nggak tahu ada sertifikat hak pakai Pemprov tahun 1996, kedua sertifikat ini baru kita ketahui tanggal 5 Juni 2015, waktu kita audiensi dengan Gubernur. Dan buat informasi buat teman-teman juga, dan buat mungkin pemirsa berita satu, bahkan dari awal sosialisasi kita tidak pernah disebutkan menuduki tanah negara, selalu kita dibilang akan ada tima presel untuk menghitung kerugian yang bisa diberikan, untuk melakukan negosiasi, untuk melakukan kesepakatan bersama warga gitu. Dan itu kita baru tahu bahwa ada statement bahwa kami menduduki tanah negara itu bulan Februari 2015, dari berita online tempo.co. Kita kaget luar biasa, karena selama sosialisasi, wali kota, panitia pengadilan tanah, camat, bahkan lurah, itu nggak pernah bilang seperti itu. Terakhir nih, untuk harapannya sendiri kepada Pemprov dan juga kepada pihak yang lain terkait, apas? Kalau buat saya sih, sebenarnya yang diharapkan warga adalah relokasi yang menghormati kepentingan warga dan hak-hak kemanisian warga di sini. Jangan sampai warga di sini, kita nggak kebanjiran ya mas ya, jangan sampai warga yang memang sudah nyaman, sudah punya penghidupan yang baik di sini, dipaksa keluar, dan kemudian taraf hidupnya menurun dari yang sekarang gitu. Paling nggak kita masih bisa bertahidup dengan taraf hidup yang sekarang, ya udah kita miliki, itu aja. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu Astri dan teman-teman. Ya, demikian tadi wawancara kami dengan salah satu warga di bidara Cina. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda. Baik, terima kasih reporter Pramadika Samudera dan juru kamera Amin Subarkah yang melaporkan langsung dari kawasan bidara Cina, Jakarta Timur. Terima kasih telah menonton!